Ini menentukan FB dan KPK. FB adalah KPK dengan pangkat terkecil. Dan KPK, apa dulu yang kita buat? Pohon faktor. Semuanya ini 1 dengan 9. Dibaca? Dibacanya jadi 19. Oke. Dumbu, bertambah besar, bertambah berat, dan bertambah ting. Saya di Mas Ruben Perdir ya, Pak. Kelas berapa? Kelas 6, Pak. Semenjak ada COVID-19 ini kan, adek belajar di mana, Pak? Belajar di rumah, Pak. Di rumah. Jadi, gurunya sering datang ke rumah? Iya, Pak. Bagaimana menurutmu? Apakah pelajaran itu gampang dicerna kalau sistemnya seperti itu? Bagaimana? Tidak, Pak. Karena di sekolah lebih enak. Lebih enak. Enak nggak apa itu di sekolah? Lebih berkumpul sama teman-teman? Kumpul banyak sama teman-teman. Oke, jadi rindu susah ada sekolah ya? Iya, Pak. Oke, terus selama belajar seperti ini, sudah berapa kali datangin gurunya ke rumah? Sampai 2 minggu, Pak. Maksudnya dalam 2 minggu itu guru kita datang terus ke rumah? Iya, Pak. Berarti tugas-tugas dari adek sendiri dijemput gurunya atau diantar orang tua atau bagaimana? Dibahas paginya, Pak. Kalau diberi tugasnya, Pak. Ada nggak sih kesulitannya adek seperti ini kalau gurunya harus mengunjungi adek begitu? Atau ada nggak kesulitan yang adek temui begitu? Karena udah dikasih contoh ada lagi, Pak, yang nggak tahu. Oke, tapi ke sekolah masih pernah? Nggak lagi, Pak. Nggak lagi, udah di rumah. Disuruh ngerjakan, bisa apa belum? Kalau belum bisa biar diajari lagi nanti bisa. Jauh, jauh. Satu, dua, tiga. Melihat pembelajaran kita yang tidak boleh tata muka, selain ngaturan dari Bapak, guru-tugas kita dari Tapanantara, maka kita lakukan kunjungan ke rumah. Sebagaimana yang dilakukan sedia-sedia yang lain di Kecamatan Seborong. Satu aturan, Pak. Satu aturan kita semua. Kita lakukan, ditugaskan semua guru-guru kita untuk mengunjungi siswa apapun. Bukan dipaksakan memaksimalkan pembelajaran, tapi pokoknya kita atur strategi bagaimana kita bekerjasama dengan guru, bagaimana kita mengatur mengunjungi anak. Tidak ada yang terlewatkan, Pak. Itulah yang kita harapkan. Tapi ada kendala kita, terutama di sini guru-guru kita, transportasinya hanya menggunakan motor, banyak juga ibu-ibu. Yang saya lihat peran dari suami-suaminya mengantar mereka ke rumah itu sangat terharus, Pak. Jadi, memang semogalah dua kita pandemi COVID-19 ini cepat bergaduh, Pak. Supaya pembelajaran di sekolah kita ini, anak-anak juga sudah rindu, kami juga sudah rindu. Sama halnya seperti saya sebagai kepala sekolah yang baru. Saya mau memperkenalkan, harus saya kunjungi anak-anak kita ke rumah. Kira-kira demikian. Oke, Pak. Tadi Pak Bapak bilang mengunjungi muridnya begitu, Pak. Apakah semua murid kita ini bisa terkafir begitu, Pak? Bisa kita kunjungi satu persatu? Iya, kita usahakan dengan roster yang kita buat di sekolah melalui Dewan Guru. Tetapi, mungkin mereka dikunjungi sekali dua minggu. Karena tempat kita ini berpencar. Agak berjauhan. Seperti Bapak tadi telah kunjungi ke tempat yang jauh itu, sangat jauh. Maka mungkin ke sana kita aturlah rosternya. Pokoknya, aturan kita sama guru, gak ada siswa kita yang terlewatkan. Harus dipastikan siswa kita mendapat kunjungan belajar. Demikian program kita dari sekolah kita ini. Sesuai dengan aturan dari Bapak Bapak Bupati kita. Bapak kita lakukan dengan baik. Bagaimana menjaga kesehatan. Demikian juga tamu-tamu kita ke sekolah ini. Termasuk Bapak harus menerapkan protokol. Dilengkapi cuci tangan. Ada juga jaga jarak. Semua itu kita upayakan, Pak. Rekir-ekir. Tanda titik atau tanda pemisah diletakkan tangan tiga angka. Nah coba, hitung. Satu, dua, tiga. Kita letakkan tangan. Nah, itu adalah... Coba detik. Belajar online itu seperti apa? Jaringannya macet banget. Soalnya kalau pas ngirim berkas yang harus soalnya macet. Jadinya jadi telak waktu. Enggak semaksimal mungkin, Pak. Alasannya bisa disebutkan, disabarkan begitu? Karena kan kalau di sekolah lebih, kita bisa pakai infokus, langsung ditampilkan gambarannya. Sedangkan di sini, waktunya juga terbatas. Dan bahkan kita harus jaga jarak, menggunakan masker. Jadi banyak banget, Bang. Kandalanya karena pandemi ini. Terus, apakah gurunya setiap hari menentang kalian atau gimana? Atau memang dia dibagi-bagi berkelompok? Misalnya, teman yang lain hari ini dulu begitu? Ya, dibagi-bagi lebang karena juga guru di SMP kami juga masih belum, masih sikit lah. Dengan alasan, gak bisa berkurung juga ya? Iya, harus jaga jarak. Kangen gak berkumpul sama teman-teman sekolah? Di sekolah sama guru? Kangen banget, Pak. Yang pertama jelas terhambat secara pengajaran dari guru-guru di sini. Terutama kalau dihancurkan pemerintah, misalnya masalah ruang guru kan, sinyal pertama hambatan kami di desa kami ini kurang jelas, kurang dapat ditangkap. Kalau misalnya memakai HP, mesti ke tempat-tempat tertentu. Mesti naik ke atas pohon lah, mesti ke tempat daerah yang lebih tinggi gitu, Pak. Apakahmu dengan metode seperti yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan menentangi siswa-siswa per rumah itu efektif atau bagaimana menurutnya, Bu? Kalau saya rasa termasuk efektif, Pak. Karena kita juga menuruti peraturan pemerintah, prosedur pemerintah menjaga kesehatan, kan, Pak. Kalau misalnya dilakukan di sekolah, kemungkinan besar tempat kurang memadai. Kan kalau dianjurkan pemerintah supaya jaga jarak, itu kan gak memungkinkan, Pak, di sini, Pak. Oke, Bu, apakah tidak takut sebab gurunya mana-mana membawa penyakit atau bagaimana ingin mengunjungi rumah-rumah kita? Di sini juga diterapkan prosedur kesehatan, Pak. Dia mencuci tangan, anak-anak sekolah kami ini baru memakai masker. Oke, Bu, Pak. Terkecil dan KPK, apa dulu yang kita buat? Pohon faktor. Seluanya ini 1 dengan 9, dibaca? Ya, di sekolah kita ini kan, Pak, jaringan itu tidak dapat, tidak lancar. Kalaupun ada jaringan, 1 titik, 2 titik, itu pun langsung nyasar itu, Pak. Jadi, kalau belajar jaringan itu, kami mengalami kesulitan yang sangat besar, Pak. Di samping, orang tua juga tidak memiliki Android, Pak. Yang ada pun sama mereka itu, HP yang Nokia, yang tulik-tulik namanya itu. Itu pun disuruh ngerjakan. Bisa atau belum? Kalau belum bisa, biar diajak.